Sama sekali, maka seringnya kita jumpai pada anak-anak Menurutnya 5 tahun ke atas Dinamakan juga namanya Insulin Dependent Diabetik Lidus Karena dia butuh insulin untuk terapinya Beda dengan dari tipe 2 yang penggunaannya bisa pakai Metformin dan POVO yang lainnya Nanti kalian pastikan nukerin Kalau dari gejala klinisnya sama persis Jadi ada 3 trias klinisnya Ada poliuri, polidipsi, dan poligami Oke Itulah triasnya Nah disampai dengan tulang-tulang yang lain Intinya kalau kalian baca soal pasti kalian sudah tahu Pasti ngarak DM Sudah tahu cara menegakkan diagnosis pada soal Kemudian kita bahas ke penegakan diagnosisnya Kapan kita sebutkan seorang pasien itu Dia diabetes atau bukan Oke, jadi kita katakan pertama kalau dia DM Pasti kalau dia dengan gejala Dan kadar gula darahnya itu Baik yang kuasa Ataupun suatu tergantung pemeriksaannya Itu di atas 126 atau di atas 100 Dengan gejala klinis Itu sudah pasti tegak Tidak usah periksa HbA1c pun sudah tegak nih Kemudian kalau misalnya dia tanpa gejala klinis Ini yang mana Yang asimptomatik Ya kan Kan bisa jadi itu Jumpa pasien Ini cuma check up aja Check up lah Takut orang tua punya DM Jadi pas dicek Rupanya tinggi Terus kalian langsung tegakkan dia Dengan diagnosis DM atau enggak Contohnya Kalau misalnya dia T tanpa gejala Ini yang tanpa gejala Kemudian kalau misalnya EKGD nya Baik E Ataupun S Itu Ini Kalian tegakkan dia diagnosis DM atau enggak Namanya siapa? EKG Dari mana? Dari tadi Dari tadi Berarti kemarin Sabtu Tadi upload zoom Lajarin apa kemarin Sabtu? Dari Sabtu Dari Dari IPEX Ini dari Umi juga Dari Sabtu Maternya apa? IPEX Tidak tahu Pokoknya Sabtu maternya apa? Bukan Sabtu Sampai-sampai Apa yang kita bangkit Sampai-sampai Sampai-sampai Bukan apa dinilai Mulia Oh iya Oh iya Saudara 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 Itu kami Mas 6 Yang 6 Yang Saudara Yang bisa Tengok Iyai 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 Yaudah Kita balik ke Mandari kita Iyai Satu Iyai bahas satu-satu Kita balik ke Topik kita Kalau misalnya dia tampak Kejaan klinis Terus dengan gula gara yang Di atas 126 Ataupun di atas 200 Kita sebut apa pasiennya? D.R.K 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 Oke Oke D.R.K Terima kasih.